Salam jumpa saudara-saudara sekalian Dan seperti biasa saya ingin menyampaikan Salam Pemenang Wah saya kembali bersama Mbak Iin Ditemani oleh seorang wanita yang ngadep ke sana Di belakang ini Nah ayo tebak judulnya apa Ayo kalau anda lihat gambar seperti itu Lagi mencoba apa wanita ini Benar hari ini kita sedang akan membahas Mengupas mengenai Gimana caranya melakukan konsentras Latihan konsentrasi Ini penting sekali Banyak sekali teman saya bilang Saya sulit konsen Susah banget sih konsentrasi Apalagi di era yang serba instant dan cepat ini Nah tolong diberitahu dulu nih Mbak Iin Konsentrasi itu apa sebenarnya Apakah sama dengan fokus? Nah gimana Melibatkan itu juga Melibatkan fokus Ya tentunya melibatkan fokus Jadi konsentrasi itu kita belajar Memusatkan perhatian kita Memusatkan Oke Oke Misalnya dalam Memecahkan suatu persoalan Kita juga harus konsentrasi Ini masalahnya apa sih sebenarnya Oke Apanya Inti masalahnya apa? Inti masalahnya apa? Akar masalahnya apa? Jadi kita perlu itu Perlu konsentrasi itu Nah kenapa konsentrasi itu penting ya? Iya Itu pasti untuk mencapaian Apa? Pencapaian kegiatan kita Kegiatan kita Oke Nah itu Jadi memang penting sekali Untuk dalam bekerja itu Lalu konsentrasi ya? Iya Nah konsentrasi itu musuhnya katanya Adalah distraksi Susah melakukan suatu distraksi Karena ada gangguan Itu kan ya Banyak gangguan Banyak gangguan Banyak noise lah istilahnya itu ya Mulai noise-nya itu Yang sifatnya fisik ya Kayak Ada suara-suara Ada ribut orang-orang Sampai yang sifatnya Kepikiran hal lain Aduh nanti sore harus kekawinan Besok hari ini Konsentrasi pekerjaan Jadi susah sekali tuh Tadi saya kesini juga seperti itu Waduh saya harus Ini kemana dulunya? Apa dulu yang harus diserahkan? Apa dulu yang harus diserahkan? Iya Gak konsentrasi akhirnya Gimana cara mengatasi distraksi itu? Ya Kita memang harus Melatih Melatih diri kita ya Melalui latihan Semuanya Semuanya harus dilakukan Melalui latihan Semua lewat latihan Apapun itu Untuk mencapai sesuatu yang Yang ingin kita Apa Peralai itu Harus melalui latihan tentunya Dan konsentrasi itu Nah konsentrasi ini Kita perlu latihan Oke Contohnya gimana latihannya? Contohnya nih Dengan latihan pernafasan Misalnya ya Kita tarik nafas kita Misalnya Kita rasakan nafas kita sendiri Oke Terus bisa juga dengan meditasi Meditasi ya Meditasi juga itu Mindfulness Mindfulness ya Termasuk dalam meditasi Nah itu Nah untuk Kalau kegiatannya Apa tuh Yang bisa melatih Konsentrasi kita Kita bisa Misalnya melalui Mengisi TTS Ya Betul Kalau mengisi TTS tuh Nah Harus konsentrasi tuh Konsentrasi kan Mana ini yang Abis ini Yang silangnya apa nih Katanya apa nih Yang pas Atau juga bisa belajar Sudoku 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 ya Betul Saya masih inget tuh Waktu kecil Belajar konsentrasi pertama Tau ngapain Masukin benang Ke jarum Betul Susah banget Apalagi sekarang Sekarang udah lupakan Udah gak lupa Seusia kita udah ganggu Iya Udah sebelahnya Betul Betul Jadi kita bisa lakukan sehari-hari ya Dari mana saja ya Dari mana saja Pokoknya kita misalnya Latihan mindfulness juga kan Kita bisa Latihan melihat Satu titik fokus Oke Misalnya Sering kalian kita Pernah Pernah denger gak Yang kita Coba deh Kamu Lihat Kata yang ada Di hadapan kamu Satu kata Yang dibacaan kamu Terus Misalnya Kalau di Kita muslim Misalnya Coba Coba lihat Kalimat Allah Disitu Terus Coba diingat Terus Coba lihat Kamu ke dinding Ada gak tuh Ternyata ada Ternyata ada Betul 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 Terus ada juga Ada Dalam Psikotes Psikotes Seringkali Kan kita Melatih Konsentrasi Dalam Melatih Mengingat Mengingat Sesuatu Bahaya Bahaya Sangat bahaya Sekali Mereka merasa Bisa dua-duanya Melakukan sekaligus Karena konsentrasi Kan harus tadi Mbak katakan Harus Kemampuan Terbatas Kita juga Betul Betul Apalagi Katanya sih Biasanya Kalau perempuan Lebih bisa Multitasking Multitasking Tapi kan Gak Hasilnya Susah Satu titik Gak bisa Ngerjain yang lain Kadang-kadang Naik motor Tapi Ngelihat HP ke bawah Kayak matanya Ada lima aja Kedepan Gitu Gitu Saya juga Kadang-kadang Agak Takut Itu Jadi bisa Dipelajari Juga dengan Meditasi Angkatan apa Mindfulness Gitu ya Oke Kalau itu dilakukan Secara teratur Insya Allah Konsentrasi Kita akan Terlatih Dengan baik Kita bisa Lebih fokus Kita juga Bisa Lebih tenang Dalam Menghadapi Berbagai macam Situasi Dan kualitas Hasil pengertian Ini pasti bagus Betul Karena kita Konsentrasi Betul Oke Jadi Serius Kita melakukan Betul 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 Iya Dan kalau Menghadapi musuh Konsentrasi tadi Distraksi itu Kita banyak latihan Iya Saya jadi ingin dulu kan Ada film-film Dia lagi latihan Bertapa Digangguin Kiri-kanan Kita harus tetap Nggak ngeliat Berarti daripada kita Kadang-kadang Kita suka Ngantre Di dokter gigi Di Ngantre Di Dokter Di layanan pemerintah Bisa latihan Konsentrasi kan Daripada buang waktu Yang Pak bilang tadi Lihat titik Ya Coba melihat Sesuatu Gitu ya Atau ngisi TTS Bahkan saya lihat Ada banyak Artis-artis luar negeri itu Pajang umur Karena ngisi TTS Jadi jalan terus Otaknya Konsentrasi Iya Ibu saya Oh begitu Ngisi TTS Ya Bulu sih Usia Ibu saya Waktu meninggal 79 tahun Suka ngisi TTS Baca koran Baca koran Itu melatih Memori kita juga Jadi Jangan Apa Jangan ragu Sekarang Walaupun Usia kita Sudah Senior Tetap beli Bungkunya Bobo Buku TTS Arti kayak dulu lagi Cari jalan Apa Cari lima perbedaan Itu kan kita Konsentrasi tuh Disini mana Disini kok gak ketemu ya Satu lagi apa ya Gitu Saya malah inget ya Kita permainan kita kecil Tuga Perlu konsentrasi loh Main bekel Main karet Itu kan konsentrasi semua tuh Kalau enggak Kita gak bisa lompat Kalau enggak Kita gak bisa main ke bola Masukin itu Masukin bola Oh iya Masukin bola ke kerja Itu juga kan perlu konsentrasi Kalau enggak Nah itu kan Kita bisa ajarkan juga Ke anak-anak kita Ke cucu-cucu kita lah Terusnya sekarang ya Boleh Jadi saya Coba Lihat lubangnya Dimana lubangnya Coba Belajar ya Tampar Mulanya Belajar gitu Karena kebiasaan punya Konsentrasi yang baik Juga akan membantu dia Terus selalu fokus pada Pekerjaannya Betul Sehingga keberhasilannya Mencapai cita-cita Juga semakin tinggi Semakin mudah juga Luar biasa Teman-teman Itu loh Konsentrasi Tidak sekedar Kata-kata Tapi itu Rahasia bisa Hidup panjang Rahasia bisa Menjadi orang sukses Rahasia bisa Menjadi pemenang Baikin Sampaikan Pesan untuk teman-teman Terutama yang katanya sekarang Saya sulit untuk konsentr Jangan bosan untuk latihan Oke Itu kan bisa Bisa dilakukan dengan Sekarang banyak Banyak aplikasi-aplikasi Juga di Gadget Anda Oh iya betul Di gadget itu Banyak sekali Banyak sekali Aplikasi-aplikasi Yang mengajarkan Gimana cara meditasi Gimana cara Apa Memfokuskan diri Terhadap sesuatu Itu kan banyak sekali Aplikasinya Kenapa kita gak memanfaatkan Teknologi yang ada Dengan baik Bagi mereka milenial Yang kemana-mana Bawa gadget Biasa main game Pake gadget Sayang waktunya Untuk main game Coba belajar dari aplikasi Itu Untuk melatih Konsentrasi Baikin terima kasih banyak Sama-sama Mari kita sapa Teman-teman sekalian Untuk salam jumpa berikut Di episode berikutnya Dengan Salam Pemenang Selamat menikmati